Halo Sobat Kebuners, jumpa kembali dengan kami di bibitku hijau.com, selamat datang. Mengawali awal tahun baru yang indah ini, kami akan berbagi informasi tentang aneka jenis media tanam yang dapat diaplikasikan di dalam tanaman-tanaman kesayangan Sobat Kebuners. Yang pertama ada media kokopit media ini berbahan dasar serabut kelapa yang sudah diproses menjadi butiran-butiran halus yang sangat cocok untuk media tanam terutama tanaman hidroponik. Yang kedua ada sekambakar terbuat dari kulit atau bulir-bulir padi yang sudah terkelupas dari isinya dan sudah melalui proses penggorengan atau digongso sehingga warnanya berubah menjadi hitam. Biasanya sekambakar digunakan untuk bahan campuran media tanam yang lain. Yang ketiga ada media pakis. Media pakis sejatinya adalah akar-akaran dari hutan yang sudah mengering yang banyak ditemukan di hutan. Ada dua jenis media pakis yang berbeda di dalam pengaplikasiannya. Yaitu pakis papan yang berfungsi untuk menempelkan akar tanaman dengan ker diikat dan pakis cacah yang lebih halus dan lembut dengan menggunakan pot sebagai wadah media tersebut. Media pakis ini sangat cocok untuk pertumbuhan berbagai jenis bunga anggrek, anturium bunga, serta anturium gelombang cinta. Yang keempat ada media mos cangkok sesuai dengan namanya media ini memang diperuntukkan bagi sobat kebuners yang ingin memperbanyak tanaman kesayangannya dengan teknik mencangkok via batang tanaman. Dan yang terakhir adalah pupuk kandang atau pupuk organik. Media tanam ini lebih bersifat alami dengan memanfaatkan kotoran hewani seperti kotoran sapi. Kerbau ataupun kambing, yang sudah barang tentu melalui proses fermentasi yang cukup lama, media tanam ini sangat cocok untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman buah ataupun tanaman hias. Demikian penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat kebuners semua. Jika sobat kebuners berminat memiliki berbagai jenis media tanam tersebut, silahkan bisa menghubungi nomer kami yang tertera di layar. Untuk informasi lebih detail, kunjungi website kami di www.bibitkuhijau.com Jangan lupa untuk like dan subscribe serta komentarnya Sobat Kebuners. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.